Pemirsa Mabespori memeriksa kondisi 300 siswa polisi yang melakukan isolasi mandiri pasca 7 siswa polisi dinyatakan positif setelah melakukan rapid test. Para siswa yang melakukan isolasi mandiri pun telah mendapatkan penanganan kesehatan maksimal. Semua siswa dinyatakan sehat dan masih melakukan isolasi mandiri di Stupa Pori, Kota Sukabumi. Mabespori menurunkan tim khusus yang terdiri dari asisten SDM Polri, Kapus Dokus Mabespori, Kepala Biro Psikologi Mabespori, dan Kepala Biro Penerangan Masyarakat untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi 300 siswa secapa yang melakukan isolasi mandiri di Stupa Pori, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Dalam keterangan persnya, Karo Penmas Mabespori, Brikjenpol, Argo Yuwono menegaskan bahwa dari 1.550 siswa Stupa, ada 300 siswa yang menjalani rapid test dan semuanya positif, sementara 1.250 siswa lainnya aman dan sudah menjalani cuti serta kembali ke polda masing-masing. Kejadian tersebut berawal ketika 1 siswa terkena demam berdarah, kemudian 9 siswa yang hasil rapid testnya positif mengalami demam serta langsung dirujuk. 7 siswa ke rumah sakit Polri Kramatjati, serta 2 siswa di rumah sakit Brimob. Kondisi ke-9 siswa yang dirujuk pun sudah dalam keadaan sehat. Dari 300 siswa yang menjalani isolasi mandiri pun kondisinya sehat dan diberikan asupan vitamin. Menurut Kapus Dokes, Kapus Dokes kondisinya sudah membaik. Nanti akan dijelaskan secara rinci sama Kapus Dokes. Yang kedua berkaitan dengan perintahannya ada 300 siswa Stupa ya, itu secara keseluruhan jumlah Stupa ada 1.550. Kemudian ada 300 yang kita tes rapid test ya, dengan rapid test itu positif, itu rapid test itu. Makanya yang 300 kita ada di Stupa ini. Dengan sisanya, sisanya ada 1.250, itu cuti ya, cuti. Sementara itu hasil ronsen dari 9 siswa yang dirujuk ke rumah sakit pun menunjukkan hasil dengan kondisi baik, masih menunggu hasil swab test laboratorium kemenkes. 300 siswa yang menjalani isolasi mandiri pun mendapatkan asupan vitamin melalui injeksi, dan dinyatakan dalam kondisi sehat oleh kedokteran kepolisian, meskipun masih berstatus ODP. Memang benar, siswa SIP 2 hari yang lalu dilaksanakan rapid test, karena adanya 7 temennya yang sekarang dirawat di rumah sakit Polri. Dari hasil tersebut, memang ada yang positif, 300. Nah, perlu kita ketahui bahwa pelaksanaan rapid test ini tidak menjamin yang bersangkutan meskipun positif COVID-19. Karena rapid test ini akurasinya hanya kurang lebih 80 persen, dan itu pun tidak khusus COVID-19. Mabes Polri penjamin tak ada masyarakat sekitar stukpa yang akan terjangkit, dan meminta warga sekitar sekolah kepolisian stukpa Polri di kota Sukabumi, agar tidak panik dan tenang. 300 siswa yang menjalani isolasi mandiri pun kini kondisinya dinyatakan sehat. Budi Setiawan, Bandung TV.